Tim Nas Pelajar U15 Kemenpora Republik Indonesia akan menjajal kemampuan di Iber Cup Turnamen Yacht World di Estoril, Portugal 1-6 Juli 2019. 22 Garuda Muda mulai digembleng menjalani pemusatan latihan di Pusdik Jasko Diklateni AD, Kota Cimai. Dilatih langsung legenda sepak bola Indonesia, era primavera Aples Gideon Teguari. Pemusatan latihan Jasmine itu diikuti 22 pemain hasil seleksi yang dilakukan Badan Sepak Bola Pelajar Indonesia atau BLI SPI. Para puter terbaik bangsa ini akan mengikuti pemusatan latihan selama 5 hari, yang dimulai tanggal 20-25 Maret 2019. Mereka akan menjajal kemampuan dalam Iber Cup Turnamen Yacht World di Estoril, Portugal pada tanggal 1-6 Juli 2019. Dalam turnamen itu, Tim Nas Pelajar U15 akan berhadapan dengan pemain Akademi Sepak Bola Internasional, seperti Akademi Sepak Bola Juventus, Real Madrid, Manchester City, dan Manchester United. Menurut Aples, target tertinggi Tim Nas Pelajar U15 dalam turnamen nanti adalah juara. Namun, sesuai kesepakanan dan kemenpora, minimal para pemain masa depan sepak bola Indonesia ini dapat mendapat pembinaan dan wawasan bertanding internasional. Saat ini kita sudah terbentuk atau kita sudah terpilih sebanyak 22 pemain yang dipersiapkan untuk mengikuti Iber Cup di Portugal. Kita akan memulai dalam beberapa hari ini sebelum anak-anak libur, mungkin kita akan membentuk bagaimana kerangka tim dulu. Untuk selanjutnya nanti kita masuk di tahap kedua, kita sudah mempersiapkan atau memantapkan tim. Kita diatur untuk disiplin dari bangun pagi sampai tidur juga, terus latihannya juga diatur dari fisik, formasi, atau taktis. Menu latihannya ya kecepatan, transisi, defense, dan attack. Perasalannya jauh dari orang tua seperti apa nih? Ya merasa kangen ya, tapi orang tua juga sudah bangga karena saya bisa lolos juga sama teman-teman. Untuk melatih mental para pemain, tim pelatih memilih pemusatan latihan di lingkungan militer seperti Pusdiklat dan Kodiklat. Diharapkan selain kemampuan bertanding yang terasah, mental disiplin para pemain juga akan terbangun. Jimmy Martino melaporkan untuk NET.